Rasa kekeluargaan di dalam skuad Laskar Antasari menjadi salah satu daya tarik para pemain untuk bisa berlabuh di skuad Baritoputra musim ini. Dari beberapa rekrutan baru Baritoputra, mereka mengaku tertarik dan terpikat dengan hal tersebut tak terkecuali Rizna Prahala Benta. Mantan pemain Dewa United dan Persik Kedir ini, pegaku salah satu alasan dirinya menerima pinangan Baritoputra adalah rasa kekeluargaan dan kesungguhan dari tim manajemen Baritoputra. Pasalnya sebuah tim harus memiliki rasa kekeluargaan dan kekompakan, terlebih manajemen Baritop juga sangat intens menghubungi di mana hal tersebut dirinya anggap sebagai sebuah kesungguhan. Karena dari manajemen, satu bicara tentang keluarga, pemain dianggap keluarga itu juga salah satu penting dan menurut saya itu awal dari kenyamanan. Dan minta tolong untuk ya semoga saya bisa membuat Baritoputra keluar dari zona negradasi. Dan pengalaman musim kemarin juga dipersihkan sempat awal-awal di zona merah. Semoga di Baritoputra juga bisa segera buat Baritopu keluar dari zona negradasi. Sementara itu, Rizna bertekad ingin membawa Laskar Antasari bisa keluar dari zona merah dan finish lebih baik di musim sebelumnya.